Intro Inilah video amatir warga yang sempat viral di media sosial Memperlihatkan kondisi seorang pemuda dirantai di dalam kamarnya Lebih kurang berukuran 1,5 x 2 meter Pria tersebut bernama Juliadi, 46 tahun Warga Jalan Merak, Perumahan PT KAI, Kelurahan Lestari Asahan, Sumatera Utara Kondisi Juliadi saat ini sangat memprihatinkan Terlihat tubuhnya yang kurus, hampir tidak terawat keluarganya Menurut Supiandi, orang tua Juliadi Kalau anak pertamanya dari 4 orang bersaudara tersebut Saat sekolah di SMP, pernah belajar agama dari salah satu buku Berawal dari belajar itulah, tiba-tiba kondisi Juliadi sering melamun di dalam kamarnya Bukan itu saja, Juliadi juga sering mengamuk hingga melukai keluarga dan masyarakat yang ditemuinya Supiandi yang pensiunan dari perusahaan kereta api ini Tidak mampu membiayai anaknya tersebut untuk dibawa ke rumah sakit jiwa Kini keluarga Supiandi berharap kepada pemerintah Kabupaten Asahan Dapat membantu meringankan bebannya dalam pembiayaan anaknya tersebut Pasung, waduh pak, udah mulai... CP ya? CP apa sih? Itulah pak, ada arsipnya pokoknya Iya, berapa lama? Lebih kurang 20 tahun lah pak 20 tahun? Iya pak, kalau nggak dipasung, macam mana keadaan kami pak, terancam Sekeluarga kami terancam Sudah pernah dibawa ke rumah sakit jiwa pak? Padang bulan? Padang bulan? Tidak itu lain, yang sama kertapi satu tahun, sebelumnya kertapi aja satu tahun kami dana keluarga Neneknya masih hidup, kakek masih hidup, sekarang apapun tak ada lagi pak Daya upaya kami, sampai pensiun sekarang ini Ada yang ngurusin dia, ya kami nggak bisa pergi kemana-mana pak Harapannya apa pak? Ya? Harapan? Harapan bapak pihak keluarga? Harapan, kami mohon perhatian sama dari pemerintah Dari Asahan, Sumatera Utara Agus Salim, Tribrata TV Salam Tribrata 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 Salam Tribrata